Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya, dan melawalah dosa. Amin. Mari kita berdoa untuk bacaan kepada Tuhan. Bapak yang baik, saatnya Bapak kami, untuk adanya dalam persekutuan dengan Tuhan, melalui pembacaan kepada Tuhan. Amin. Kami yang sangat menyediakan, untuk memahami firman Tuhan bernoh. Urapan Allah Tuhan berlalu-lalu dari setiap orang-orang percaya, yang mendudukkan firman Nusrati. Supaya dengan kuasa, kami dimampukan untuk memahami, mengerti firman Tuhan, dan dapat memaknai firman ini di dalam kehidupan kami sediakan. Berfirman kepada Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya dan melakukannya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Firman Tuhan di sepanjang hidup yang berjalan, tetap akan dalam 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 33. 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 33. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih, jawabinlah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang kau katakan. Bukankah calon pengucapkan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persebutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, adalah persebutuan dengan ibu Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Perhatikanlah bangsa Israel memburu daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan, mendapat bagian dalam pelayanan nisma? Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan ibu, bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa perhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang dimaksudkan ialah, bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mahu, bahwa kamu bersatu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan, dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan, dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendaklah, tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang terjual di pesat daging, tanpa mengadakan pemeriksaan, karena keberatan-keberatan hati jualan. Karena bumi serta segala isinya adalah milik temanmu. Kalau kamu hendak makan oleh seorang yang tidak percaya, dan hendak itu kamu terima, makanlah apa saja yang hendakkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan, karena keberatan-keberatan hati jualan. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati jualan. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan, bukanlah keberatan-keberatan hati jualan sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati jualan orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa keberatan-keberatan harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati jualan orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makannya, yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syarat dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Menari maupun Jemaah Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang lain, supaya mereka berboleh selamat. Demikianlah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.